selamat menikmati dan ini adalah hal yang sangat penting bagi teman-teman guru honorer yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan pada seleksi P3K tahun 2022 kemarin pada tanggal 8-9 Maret ada beberapa tahapan lagi untuk mengisi DRH dan juga pengusulani P3K namun tentunya teman-teman harus mempersiapkan berkas yang harus di upload nantinya dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja informasi yang kami dapatkan sebagaimana yang kita ketahui untuk pengisian DRH ini ada beberapa poin yang harus dibuat dari sekarang diantaranya adalah SKCK dan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan ada juga dari BNN ya surat keterangan bebas dari narkoba dijual narkotika atau nafja dan itu harus dibuat sedini mungkin ya teman-teman ini berkaitan dengan pada tanggal 11 sampai dengan 30 April ini ada cuti bersama yang sangat panjang karena bertepatan dengan hari raya dual fitri ya teman-teman semua ditakutkan teman-teman nantinya tidak bisa ya tidak bisa membuat persyaratan atau pemberkasan karena waktu yang tidak mencukup ya karena hanya 20 hari saja tidak ada salahnya teman-teman semua mempersiapkan sedini mungkin pemberkasan-pemberkasan yang harus di upload dan juga data yang akan di entry nantinya nah berikut buku petunjuk teknis untuk pengisian data riwayat hidup CASN tahun 2022 nah teman-teman semua peserta login nanti ke akun SSSN ada dua tahapan yaitu yang lulus dan juga tidak lulus dimana yang peserta yang lulus disini ada dua pilihan yang pertama pengisian data riwayat hidup dan juga mengundurkan diri nah teman-teman semua tentunya ketika tidak ada alasan untuk mengundurkan diri harus mengisi daftar riwayat hidup yang salah satunya adalah tahapan ya untuk pengusulan NIPPAT 3K dan tentunya teman-teman mudah-mudahan tidak ada kendala ataupun halangan yang berarti sehingga teman-teman lolos ya di tahap pemberkasan untuk pengisian DRH tersebut nah tentunya teman-teman semua ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan diantaranya adalah paspoto terbaru ya paspoto terbaru ini ini tergantung dengan kebijakan pemerintah daerahnya tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah edaran dari pemerintah daerah setelah nanti pengumuman kelulusan pasca sangga namun harus dipersiapkan sedini mungkin diantaranya paspoto terbaru dengan keterangan pakaian formal atasan putih berdasi dan warna hitam untuk wanita yang berjilbab menggunakan jilbab warna putih polos latar belakang merah dan merupakan hasil foto studio bukan hasil aplikasi dari handphone rasionya adalah 4 banding 6 nah teman-teman semua harus mempersiapkan ya tidak ada salahnya untuk sekarang dipoto ya ke studio karena ini berkaitan dengan paspoto terbaru yang nantinya bakal di upload di akun SSCSNnya masing-masing dan tentunya teman-teman nanti yang tidak mengubah foto tersebut itu akan menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat selanjutnya asli ijazah pendidikan ijazah sesuai formasi yang dilamar dan apabila lebih dari satu dokumen maka diseken mulutifeg atau digabung nah untuk ijazah ini biasanya sudah ada ya teman-teman semua dalam akun SSCSN pada pendaftaran kemarin namun tidak ada salahnya teman-teman semua untuk meng-crosscheck kembali ya ijazah tersebut dan untuk tenaga kesehatan harus melampirkan STR ini khusus untuk tenaga kesehatan selanjutnya transif nilai akademik transif nilai harus sesuai formasi yang dilamar nah transif sendiri ini sama ya dengan ijazah ini biasanya sudah ada namun kita harus meng-crosscheck misalkan kita ataupun ada perubahan atau apa ya teman-teman semua harus meng-crosscheck ya sedini mungkin ya seperti itu selanjutnya mengisi daftar riwayat hidup nah ini berkas-berkas yang harus dipersiapkan dalam mengisi daftar riwayat hidup sangat banyak tentunya ini tidak di-upload ya teman-teman semua melainkan ini hanya di-entry saja sehingga nantinya daftar riwayat hidup ini akan di-download setelah di-download lalu di-print out setelah di-print out ada beberapa tulisan yang harus ditulis tangan seperti nama, tempat tanggal lahir dan juga tanggal lahir dan harus ditandatangani di atas matre nah tentunya teman-teman harus semuanya menggunakan huruf balok tinta hitam pada kolon nama, tempat tanggal lahir dan juga tanggal lahir scan DRH dengan jenis dan ukuran file sesuai dengan ketentuan di SSCASN seperti itu nah disini juga dijelaskan ya dicetak menggunakan kertas HP F4 HP S M P 4 dengan tinta berwarna scan modific digabung dan tentunya teman-teman jenis ukuran ketika nantinya di modific atau digabung itu harus sesuai ya dengan ketentuan di SSCASN teman-teman boleh menggunakan aplikasi Convert PDF ataupun juga menggunakan aplikasi atau website online ya di ala VUVDF ataupun apa ya bebas silahkan selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian nah ini diterbitkan dari kepolisian negara Republik Indonesia minimal setingkat kepolisian resor atau polres ya teman-teman nah ini teman-teman bisa dibuat dari sekarang ya karena ini masa aktifnya cukup lama kalau tidak salah 3 bulan mengapa harus dibuat dari sekarang karena nantinya teman-teman bisa berdekatan dengan hari Idul Fitri yang tentunya banyak hari-hari cuti ya seperti hari liburnya dan setelah dibuat teman-teman harus dipotokopi dan tuduhnya dilegalisir langsung jadi tidak buat lagi jadi hanya satu kali buat asli dan juga legalisirannya seperti itu itu pengalaman dari tahun 2021 kemarin ya teman-teman selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan juga surat keterangan sehat rohani nah ini ada 2 file teman-teman ada 2 surat dan ini harus dimultivek atau digabung tentunya yang pertama ditandangani oleh dokter yang berstatus PNS yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan setelah sendiri di luar pemeriksaan kesehatan fisik tanggal pembuatan surat kesehatan pada pemeriksaan tes kesehatan tentunya teman-teman disini harus melakukan tes psikotest ya tes psikotest di RSUD ataupun juga di rumah sakit tentunya teman-teman semua nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dari BKV SDM nah scan asli surat keterangan sehat dan scan asli surat keterangan sehat rohani digabung dalam satu file jenis file adalah PDF dan dengan ukuran sesuai ketentuan di SSC ASN selanjutnya surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba psikotropika dan juga jad aditif lainnya tentunya disini teman-teman harus membuat surat tersebut ini dari BNN ya dan isinya berdasarkan pemeriksaan laboratorium tes urin yang bersangkutan negatif terhadap narkotika jadi teman-teman nantinya di tes urin selanjutnya tanggal pembuat surat keterangan pada saat pemeriksaan nah jadi teman-teman harus membuat sedini mungkin tiga file ini ataupun tiga surat ini SKCK surat keterangan sehat Casmadi dan juga surat keterangan sehat rohani dan juga surat dari BNN surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau nafja seperti itu nah yang terakhir adalah surat lamaran surat lamaran ini ditulis tangan menggunakan tinta hitam dengan kertas bervolio ataupun bergaris tempat menulis lamaran adalah kota atau kabupaten domisili peserta jadi jangan kecamatan ataupun juga jangan desa seperti itu ya kalau kabupatenya Cianjur maka pertama itu Cianjur ditengah tangani oleh peserta dan bermaterai 10 ribu dan ingat materai tersebut hanya berlaku pada satu dokumen jadi tidak boleh materinya satu dokumennya banyak seperti itu jangan ya itu nantinya bakal di verval dan tentunya teman-teman nanti bakal TMS atau tidak menyesarat selanjutnya nama tempat dan tanggal akhir itu harus sesuai dengan ijasa nama menggunakan gelar sesuai dengan ijasa nah jadi teman-teman ada ya yang berbeda namanya antara ijasa dengan KTP nah disini teman-teman harus sesuai dengan ijasa ya seperti itu alamat sesuai KTP ditulis secara lengkap dan juga surat lamaran tertanggal nanti akan ditentukan oleh panitia seksi nasional tentunya dan contoh surat lamaran sebagaimana terlampir nah yang terakhir adalah surat pernyataan 5 poin ini diketik dengan menggunakan komputer dengan jenis huruf harial dengan huruf 12 ditantangani di atas matri 10 ribu ya seperti itu teman-teman semua nanti ada ya file-file nya disini silahkan untuk cek di kolom deskripsi teman-teman untuk mendownload file-file tersebut nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati